Ketegasan aparat hukum patut dipertanyakan mengenai jalur lintas angkutan batu bara yang melintas di jalan nasional. Hal ini dikarenakan setiap harinya masih saja terpantau angkutan batu bara yang terparkir di bahu jalan dan beraktivitas melintas di pagi hari. Simpang 3, Palima, Kejamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, yang merupakan tempat pertemuan jalur lintas nasional, masih banyak kenakalan oknum sopir angkutan batu bara yang merasa kepal hukum. Sabtu pagi, aktivitas sibuk warga sempat mengalami kemacetan akibat truk angkutan batu bara yang masih melintas. Sementara petugas saat lantas yang berupaya melakukan pengurayan kemacetan berhasil diurai sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Parah. Petugas yang berjaga-jaga di Simpang 3, Palima, Tembesi, mengurangi kemacetan akibat angkutan batu bara. Sayangnya setelah petugas tidak lagi berjaga di Persimpangan Palima, Tembesi, sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Parah, masih saja terlihat kendaraan angkutan batu bara yang melintas di jalan nasional tanpa adanya rasa takut akan sanksi yang didapatkannya. Aktivitas angkutan batu bara hingga pukul 8.45 waktu Indonesia Parah pada Sabtu 4 November 2023 masih terpantau melintas jalur nasional dan parkir di Bahu Jala. AKP Eko Sudiharsono, Kasat Lantas Polres Batanghari, sebelumnya mengingatkan jajaran polsek yang melintasi angkutan batu bara agar dapat selalu melakukan monitoring dan menindak tegas oknum nakal yang melintas di luar jam operasional. Sementara dari pantauan di wilayah polsek Tembesi, seusai terurannya kemacetan, angkutan batu bara masih melintas. Ormas Ampera yang berjaga banyak kelonggaran dan terkesan adanya pembiaran. Tidak sedikit angkutan batu bara yang melintas hingga pukul 8.50 waktu Indonesia Parah, terkesan tidak ada efek cerah dari ketegasan petugas.